Intro Sedit pagi 29 Maret, DPRD Bungo menggelar rapat paripurna pertama di tahun 2021. Rapat ini beragendakan mendengar penyampaian nota laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bungo tahun 2020 yang disampaikan langsung oleh Bupati Mas Huri. Dalam rapat ini juga hadir Wakil Bupati Safrudin Dewi Apriyanto, Unsurver Popimda, seluruh anggota DPRD Kebupaten Bungo serta OPD terkait. Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Bungo Jumari Ari Wardoyo didampingi Wakil 1 Martunis dan Wakil 2 Jumiwan Aguza. Bupati Bungo Mas Huri mengatakan LKPJ tahun 2020 telah disampaikan ke DPRD Bungo dirinya berharap DPRD bisa memberikan masukan agar LKPJ-nya pada tahun 2020 bisa sempurna. Itu kegiatan, tanggung jawab kegiatan selama satu tahun, jadi kita sudah serahkan semuanya, KDPRD nanti tinggal saran, pendapat, yang perlu kita berbaiki nanti akan dipakai sama-sama. Berapa persen penggunaan anggaran tahun 2020 yang kita? Penggunaan anggaran? Lebih kurang 80 persen. Sementara itu LKPJ ini nantinya akan dibahas oleh setiap komisi di DPRD Kabupaten Bungo dan akan memberikan catatan laporan yang disampaikan oleh Bupati Bungo Mas Huri.